selamat pagi semuanya masih dalam semangat di rumah tutorial kali ini kita akan melanjutkan membuat template undangan menggunakan powerpoint tampilannya seperti ini silahkan di subscribe dulu untuk channelnya supaya bisa memberikan nemfaat bagi rekan-rekan juga supaya tidak lama kita langsung pada tutorialnya yang mau templatenya silahkan absen di komentar saja inilah yang akan kita buat yaitu template undangan menggunakan powerpoint kita dua-dua halaman ya kalau bisa kita lihat nanti kalau kalau dipublish bentuknya seperti inilah kurang lebih Oke langkah pertama teman-teman kita buat dulu untuk slide baru Klik Kanan lalu ada new slide ya seperti ini kita bisa buang untuk teksnya kita buang saja setelah itu teman-teman juga bisa lihat ya yang api yang saya ketik disini atau yang saya tekan di keyboard kita masuk desain dulu lalu di format background ya kita klik di sebelah kanan kita pilih gradient disini otomatis untuk gradient punya saya sudah ada ya karena emang settingannya dari awal warna sudah dibuat kalau teman-teman nanti cara men settingnya disini ada beberapa tipe ya untuk warna teman-teman tinggal dilihat saja disini misalkan kita bisa pilih warna yang disesuaikan seperti itu untuk warna gradasinya dari abu menuju hitam ya menuju hitam pekat seperti ini dan nanti untuk tipenya kita memilih radial ya kalau linear itu majunya secara lurus kalau radial itu menyebarnya secara melingkar ya disini kan melingkar bisa kita lihat di Direction disini bisa melingkarnya dari tengah dan kebetulan saya melihat menggunakan melingkarnya dari bawah jadi areanya menyebar abu dari kiri ke kanan seperti itu ya oke itu untuk background ya selanjutnya teman-teman kita masukkan dulu untuk patternnya saya sudah sediakan nanti kita masukkan untuk patternnya kita bisa pilih disini saya masukkan sebuah pattern yang untuk background kita drag saja ke PowerPoint ya dan kebetulan eh ini formatnya HD ya jadi tidak akan blur atau tidak akan pecah ketika kita diperbesar oke seperti ini teman-teman jadi eh kalau misalkan disini keluar kita bisa pilih crop lalu kita tarik ke dalam kita bisa sesuaikan untuk besarannya supaya lebih menyatu ya untuk background nya kita masuk desain dulu kita lihat disini format untuk warna hitam kita bisa tarik ya seperti ini jadi eh untuk gradasinya bisa kelihatan sedikit memojok ya untuk warna abu nya oke setelah itu teman-teman tinggal kita masuk insert lalu kita buat sebuah kotak ya seperti ini lalu kita edit shape change kita pilih menjadi round ya disini ada handle nya ya kita bisa dikurangi ini untuk handle nya kita ganti untuk filenya kita hilangkan dan untuk salin color untuk lain kita tambahkan sebenarnya eh ilmunya itu saja ya hanya yang sederhana cuma teman-teman juga tinggal mengulangnya saja untuk gradasi kita pilih warna emas seperti ini kurang lebih selanjutnya kita buat lingkaran ya yang ini kita drag saja menggunakan kontrol ya seperti ini kita drag lalu kita masuk format kita masuk edit set ada change set ya kita rubah menjadi lingkaran nah disini lingkarannya tidak proporsional artinya tidak sempurna maka teman-teman yang ini bisa kita masuk di format samakan ya antara lebar dan tingginya kita bisa copy paste saja Oke sudah sama eh tinggal kita duplikat dulu seperti ini ini untuk area prime nya nanti ya untuk foto cara memasukkan fotonya kita bisa masuk save file lalu pilih picture setelah itu pilih prom file dan kita cek dimana fotonya ya ini saya ambil dari pexel foto ya stok foto gratis ya teman-teman bisa juga ambil dari sana tetapi disini fotonya masih dalam format distorsi jadi kita pilih crop kembali ya di sini ada kita pilih crop lihat eh untuk modelnya disesuaikan saja jangan sampai distorsi atau tidak seharusnya bentuk dari sesungguhnya Oke kita simpan saja disini kita perkecil sedikit untuk ketebalannya dari lain itu sendiri disini ada wide ya Iya kita tarik selanjutnya teman-teman kita gunakan kontrol lalu di drag saja ke bawah otomatis menjadi terduplikat ya kira-kira seperti ini dan selanjutnya kita masukkan sebuah bunga ya atau sebuah motif bunga nanti sudah disediakan oleh admin teman-teman tinggal di pakai saja di drag Oke yang ini simpan di bawah kita perkecil dulu yang ini simpan di atas ya sama juga kita perkecil namun untuk yang bagian atas yang ini kita turunkan ke bawah caranya kontrol lalu send to back ya setelah itu ini jadi tertimpa ya oleh pattern kita klik kanan kontrol send to back Oke ya ini simpan di atas sepertinya untuk prem sudah beres sekarang tinggal kita masukkan dari namanya ya nama dan dan untuk ke calon pembelanya insert lalu save lalu ada textbook kita drag saja teman-teman setelah itu kita pastikan saja disini kontrol air sudah kelihatan kita beri warna putih Oke kita drag ke bawah yang ini kita hapus menjadi tulisan the wedding atau nanti bahasa Indonesia teman-teman bisa tulis dengan pernikahan atau bahasa-bahasa yang lainnya lah silahkan Oke yang ini sama kita blog dulu lalu kita pilih sekarang blog lagi kita perbesar kita setting fontnya disini menjadi font yang admin pakai ya olivia dorgan oke untuk warna putih kita perbesar nanti teman-teman bisa download fontnya namanya olivia dorgan atau nanti linknya disertakan lah untuk nama disini admin memakai andin ya adin kimberg oke kita perbesar yang tanggalnya kita perkecil ya kira-kira seperti ini menggunakan font untuk bahserif ya bukan bahsurip ya tapi bahserif teman-teman yang ini kita beri warna disini ada format set pilih take option lalu ada saja kalau misalkan untuk ukurannya tetapi untuk warnanya kita pilih gradient oke sorry sorry disini ada text option maksudnya harus ke sana lalu pilih gradient iya disini pilih warna emas kita lanjutkan membuat sebuah lingkaran kita bisa ambil saja dari sini supaya tidak 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 lama ya di drag Oke kita drag saja kita perkecil untuk lainnya kita kosongkan untuk gradientnya kita beri warna emas dengan mode linear ya kita perkecil dulu oke kira-kira seperti ini setelah itu kita drag ya kita perbanyak saja teman-teman bisa memperbanyak dengan cara di kontrol lalu di drag kita di select semuanya di kontrol lagi lalu di drag lagi lakukan hal itu secara berulang ya dan disini mungkin untuk tulisannya atau untuk link karena tidak sama ya jaraknya jadi kita bisa drag kembali kita masuk format lalu di format ada lain kita pilih distribute horizontal Oke semuanya sudah sama di kontrolnya lalu kita pilih save disini ada shadow ya kita pilih salah satu saja presetnya ya seperti ini kira-kira kurang lebih kita grup Oke yang ini sama juga kita grup juga yang belakangnya kita grup di kontrol A semuanya lalu pilih format lalu pilih line lalu pilih allergen center otomatis semuanya berada di tengah ya kalau sudah di kontrol G kembali sudah di grup semuanya lalu lain kembali lalu allergen center otomatis sudah berada di tepat tengah-tengah page atau tengah-tengah slide itu untuk halaman pertama selanjutnya kita masuk ke slide kedua yang du yang pertama kita duplikat setelah itu kita grup ungroup yang ini kita ke pinggirkan dulu supaya nanti memang juga akan membantu kita ya dalam pembuatan slide yang kedua Oke selanjutnya kita masuk insert lalu ada save ya cari disini bentuk dengan kurung kurawal ya di basic save ya disini ada kurung kurawal kita bisa lihat bentuknya seperti ini disini bisa kita drag untuk handle nya atau kelengkungannya kita drag saja dirotasikan lalu pilih untuk feel nya gradien saja hampir sama dan untuk lainnya kita pilih untuk warna gradien saja yaitu warna emas seperti tadi ya kita perbesar dulu untuk wide nya ya seperti ini bisa kita lihat ini sudah ada ya untuk pertemuannya tinggal kita perbesar dan mungkin disini kelihatannya terlalu meruncing ya teman-teman jadi kita bisa pilih disini ada tipenya ya ada cap tipe kita bisa pilih square atau pilih round disini kita lihat dan joinnya kita pilih round otomatis di sini menjadi lebih tumpul ya selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan the wedding ke area atas sebelumnya kita seleksi dulu semuanya setelah itu bring send to prone ya supaya ada di atas kita tarik kesini selanjutnya kita masuk ke dalam tag yang sudah kita sediakan yang ini kita tarik kesini lalu kontrol A lalu kontrol P ya di copy paste saja tekan tanda penghapus disini clear formatting ya menjadi semuanya menjadi ke awal kita beli untuk ponnya bah serif ya nanti teman-teman ponnya silahkan download saja karena mungkin ada beberapa lisensi untuk personal use ya admin tidak mendistribusikan admin hanya mencontohkan saja untuk lisensinya bisa dilihat di tempat anda download masing-masing untuk nama seperti biasa admin menggunakan adin dan untuk save date admin menggunakan olivia ya oke kita perbesar ini juga sama kita perbesar iya kita beri warna untuk text option gradient fill pilih warna emas ini juga sama untuk text option gradient fill ya pilih warna emas seperti itu supaya memang lebih kelihatan eh kontras ya untuk tulisannya teman-teman di text option disini kita bisa memilih presetnya ya ada ke shadow pilih shadow kita pilih warna putih kelihatan kan ada warna putih lalu kita beri blur blurnya juga jangan terlalu blur juga ini juga sama kita pilih presetnya ya oke ya kira-kira seperti ini kita pilih warna putih untuk transparansinya kita kurangi jangan terlalu kontras blurnya juga ya ini juga sama sepertinya terlalu kontras transparansinya kita kurangi ini saja oke sentuhan terakhir teman-teman tinggal kita masukkan untuk ornamen dari eh bawahnya ya iya kita drag saja lalu kita rotasikan seperti ini sekitar 95 derajat kita simpan di area kiri bawah dan di drag sebelah kanan sambil menekan sip dan kontrol lalu rotate dan flip untuk horizontal untuk tulisan silahkan disesuaikan saja iya seperti ini oke mungkin itu dulu teman-teman inilah hasilnya ini ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakang dan nanti untuk menyebarkannya teman-teman bisa menggunakan kita coba ya kita hapus dulu untuk dua page yang pertama lalu kita save as lalu pilih saja di mana teman-teman untuk menyimpannya bisa dalam format PDF option dan secara otomatis nanti hasilnya seperti ini tinggal disebar saja Oh ini ke lalu atas ya tinggal drag saja oke itu dulu teman-teman dari rumah tutorial mudah-mudahan bermanfaat silahkan untuk bahan-bahan dan templatenya nanti ada silahkan abisin dulu ya supaya bermanfaat terima kasih salam rumah tutorial selamat menikmati